As you see, under title, Disaster Agensi and Staff to Develop Resources to Aid Nurses and Other Healthcare Professionals During the COVID-19 Public War. Sebelum acara kita mulai, ada beberapa peraturan terkait webinar ini yang perlu saya sampaikan. Sebelum acara kita mulai, ada beberapa peraturan yang harus dipikirkan oleh semua peraturan tersebut, seperti yang dikatakan di bawah. Yang pertama, seluruh peserta dapat mengakses e-certificate melalui akun NAKES Media yang sudah didaftarkan. Kemudian yang kedua, seluruh peserta diharapkan untuk selalu menonaktifkan mikrofon selama proses webinar berlangsung, kecuali saat tidak bertanya dan telah diizinkan oleh moderator. Kemudian peserta diharapkan untuk mengisi daftar kehadiran di laman NAKES Media, satu jam setelah acara ini dimulai, hingga satu jam setelah acara ini selesai. Pertama, semua peraturan boleh mengakses e-certificate melalui akunan yang telah diharapkan di www.nakesmedia.com. Pertama, semua peraturan harus memastikan mikrofon selama peraturan tersebut. Pertama, semua peraturan harus mengakseskan list di nakesmedia.com. within one hour after this event started, until one hour after this event ended. Thank you. Yang saya hormati, Ketua Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dear the Head of Nursing Department Faculty of Medicine Diponegoro University, Yang saya hormati, para pembicara, Dr. Margarita Iren, Dr. Haliza Hassan, Dr. Budi Mulyadi, dan Dr. Suhafi, Dear all of the speakers, welcome to the International Webinar. Yang saya hormati, dosen program studi ilmu ketawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dear Lectures of Nursing Department Faculty of Medicine Diponegoro University, dan seluruh peserta webinar yang saya hormati. Dear all of the participants of International Webinars. Selamat siang, good afternoon, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the last one is Indonesian National Analysis Association, Mars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 harus segera di, maksudnya di sini harus segera ditangani dengan baik. Karena sampai saat ini, kalau kita lihat, khususnya di Indonesia, konfirmasi yang menderita terpapar COVID-19 itu ada sekitar 88.214. Kemudian yang dinyatakan sembuh kurang lebihnya ada sekitar 4.46.977 dan yang meninggal kurang lebihnya ada sekitar 4.239. Tentu ini kalau kita melihat dari hari ke hari mengalami peningkatan yang cukup tajam. Tidak mengalami penurunan dan tentunya ini harus bisa diatasi segera permasalahan-permasalahan ini dengan baik. Sehingga harapannya dengan demikian, dengan era yang diterapkan di Indonesia, di New Normal ini justru akan lebih membaik, tidak meningkat. Bapak-Ibu, para peserta hadirin yang saya hormati. Pada seminar atau webinar internasional ini terkonfirmasi yang hadir atau yang sudah mengikuti kurang lebihnya ada sekitar 3.000 orang. Mudah-mudahan dengan seminar yang diselenggarakan oleh Departemen Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ini bisa memberikan semangat bagi kita semua, menambah keilmuan kita semua, dan tentunya mengupdate informasi-informasi terkait dengan COVID-19 ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah berkenan untuk hadir dan sekaligus memberikan materinya pada hari ini. Dengan demikian, saya rasa yang kami sampaikan cukup dan selamat mengikuti seminar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Untung, selaku Ketua Departemen Ilmu Keperawatan Undip atas sambutannya. Terima kasih kepada Dr. Untung Sudjanto sebagai Ketua Departemen Keperawatan Universitas Diponegoro di Universitas Diponegoro. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Untung Sudjanto sebagai Ketua Departemen Departemen Keperawatan Universitas Diponegoro. Dan pada acara kali ini akan dipandu oleh seorang moderator, yaitu Nesnana Rohana S. Kep. MN. Beliau adalah dosen di Ketua Departemen Keperawatan Fakultas Kedoktan Universitas Diponegoro di Divisi Keperawatan Dewasa. Terima kasih. 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 She took her education in Akperdepkes Jakarta from 1991 and Bachelor of Nursing from University of Indonesia in 2001 and select preparation from Kaplan University in 2008 and of Science Houston Community College, Texas from in 2012 and for your information now in Texas is 1am so it's 12 hours apart, 12 hours difference from Indonesia but she is really eager to share about her experience and then about her knowledge about disaster behavioral impact of nurses and society in America. Okay Ibu Margarita, Irene, now the time is yours for 20 minutes to present your material thank you Ibu Margarita Selamat siang, selamat siang semua yang ada di Zoom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang terhormat juga untuk Bapak Untung Sucianto SKP MKES yang telah memberikan kesempatan dan kepada Panitia juga memberi kesempatan untuk sharing pengalaman saya mau menegur juga teman-teman yang sebagai narasumber yaitu dokter Budi Mulyadi dan dokter Haliza Hasan PhD dan dokter Suhartini, Ibu Suhartini PhD terima kasih semua akhirnya kita ketemu di sini Selamat siang juga menyapa untuk teman-teman dan semua rekan sejawat yang ada di web Bainar maupun di YouTube Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja dan sehat Kami di sini juga sehat Puji Tuhan bisa bertemu teman-teman yang ada di tanah air Saya memperkenalkan diri, terima kasih untuk Ibu Nana Rohana yang sudah memperkenalkan saya dan Ibu dokter, Ibu, siapa tadi namanya Hadisah Hadisah, ya yang sudah memberikan prolog Dalam kesempatan ini saya, nama saya Margaretha Irene Susanti Saya Register Nurse di negara bagian Texas Saya bertugas di bagian Pediatric Home Health Saya akan share share ini ya Saya akan share powerpointnya Ya, silakan Ibu Margaretha Selamat datang 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 Saya akan share pengalaman saya dalam bahasa yang berjudul disaster and its impact on nurses behavior and society in USA Lanjut Lanjut Sudah 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 Oke Saya mulai dari Sebagaimana kita ketahui Kalau kita sedang menghadapi Pandemi saat ini Mohon maaf Warpoint-nya macet Boleh lanjut Bisa teruskan Berbicara dengan Berbicara tentang Disaster Secara terminologi Ada beberapa jenis Di antaranya Emergensi, krisis, dan calamity Saya akan lanjutkan ini Saya skip yang ini Karena Mengingat waktu Dan kita lanjut Secara terminologi Teorinya Ada beberapa macam Intinya adalah Emergensi, bisa krisis, bisa bencana Atau katastrofis adalah Bencana yang sangat besar Bisa lanjut lagi Oke, menurut FIMA FIMA itu adalah Badan yang di Amerika ini Mengurus tentang Disaster atau bencana alam Jadi kalau terjadi bencana alam FIMA adalah yang Memberikan Menangani Sementara FIMA juga memberikan Definisi Sebagai berikut Bisa dilanjutkan Skip Ada beberapa tipu Disaster menurut FIMA Ada natural disaster Ada yang disebabkan oleh manusia Dan infection disease Lanjut Infection disease Oke, ini sama Bisa di skip Oke Ini juga salah satu Disaster yang ada di Bisa sebelumnya Bisa yang sebelumnya Oke Menurut Bisa yang sebelumnya Slide sebelumnya Oke This one Ini adalah Bentuk disaster Yang Karena alam Jadi disini Kita ada juga Disaster Namanya Bencana alam Hurricane Hurricane itu adalah Storm Atau badai tropik Yang baru-baru ini Melanda di Di Texas Dan Louisiana Pada tahun 2017 Yang menyebabkan Banyak korban Dan Kerugian Bisa skip Oke Kita lanjut ke Coronavirus Yang kita hadapi Saat ini Skip Bisa skip Oke Coronavirus Yang kita hadapi Di Amerika Ini adalah Peta Amerika sendiri Kita terdiri dari 50 negara bagian Dan Saya mau Menjelaskan disini Bagaimana penyebaran Virus itu sendiri Dari Berawal dari Pantai sebelah barat Ini adalah Pantai sebelah barat Yang datang Yang Biasanya Mereka Datang Pertama kali Karena perjalanan Dari Wuhan China Pertama kali Ditemukan di Washington State Washington Dan Satu lagi Pintu masuknya Adalah Sebelah timur Yang masuk Lewat Kota-kota Yang dari Orang-orang Yang mengadakan Perjalanan Dari Eropa Yang sudah Terinfeksi Yang sebelumnya Sudah mendapat Yang sudah Mengadakan Perjalanan Juga Dari China Ke Eropa Kemudian Mereka masuk Amerika Lewat Daerah timur Daerah Timur Dan kota-kota Di Kota-kota Besar Di sini Dan Di Barat Mereka adalah Kota Metropolitan Yang punya Banyak Transportasi Umum Terutama Bis Subway Dan Pesawat Mereka Berpergian Sangat aktif Karena Orang-orang Sibuk Semua Mereka Berpindah Atau Bertravel Dari kota Ke kota Yang menyebabkan Penularan Virus Ini Saya Mau Menjelaskan Juga Saat Ini Saya Ada Di Texas Di Sini Kalau Mau Lihat Petanya Dan Saya Tinggal Di Daerah Paling Ujung Di Sini Namanya Kabupaten Hidalgo Bisa Lanjut Oke Kasus Pertama Di Amerika Ditemukan Pada Bulan Januari Tahun 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 Ini Pertama Kali Masuk Ke Daerah Washington Yang Diketahui Mempunyai Riwayat Pasien tersebut Mempunyai Riwayat Perjalanan Dari Wuhan China Pada Tanggal 19 Januari Next Kasus Pertama Di Texas Next Oke Ditemukan Pada Tanggal 4 Maret Di Daerah San Antonio Karena Karena Ada Riwayat Perjalanan Juga Apa Namanya Kapal Pesiar Oke Next Nah Kasus Pertama Yang Ada Di Hidalgo Daerah Saya Ini Kabupaten Yang Kecil Ini Pertama Kali Datang Di Maret 21 Karena Ada History Travel Juga Keluar Negeri Oke Next Nah Kalau Kita Lihat Di Tanggal 21 Sejak Pertama Ditemukan Di Kabupaten Hidalgo Dan Pertama Kali Ditemukan Di USA Pada Tanggal Januari 19 Itu Makan Waktu Dua Bulan Sampai Ke Daerah Yang Paling Ujung Ini Jadi Ada Waktu Dua Bulan Sampai Kesini Nah Di Tanggal Yang Sama Ketika Ditemukan Kasus Pertama Kali Di Hidalgo Daerah Saya Ini Di USA Sendiri Sudah Mencapai 35.000 Kasus Dengan Kematian 458 Di Daerah Texas Sendiri Di Negara Bagian Texas Itu Totalnya Sudah Mencapai 566 Dengan Kematian 7 Orang Next Ini Data terkini Yang saya dapat Hari ini USA Sudah Mencapai 3 Juta Sekian Dengan Kematian 140 Ribu Sekian Dan Texas Sudah Mencapai 338 Ini Sudah Daerah Merah Semua Lihat Lihat Kalau Lihat Petanya Bisa Lihat Di Sini Dan Hidalgo Daerah Saya Sudah Mencapai 12.000 Dengan Kematian 284 Next Mari Mari kita Lihat Grafik Yang Ada Di Sini Dari Awal Pertama Kasus Ini Ditemukan Sampai Dengan Saat Ini Ada Peningkatan Yang Signifikan Karena Disebabkan Ada Dua Sebab Yang Sangat Sangat Kelihatan Di Sini Pada Tanggal Sabtu Mei Mulai Dibukanya Atau Mulai Reopen Semua Bisnis Yaitu Mulainya New Normal Walaupun Tidak Semua State Sudah Mulai Membuka Mereka Bertahap Bukanya Tetapi Sudah Kelihatan Di Sini Peningkatannya Karena Tidak Banyak Orang Yang Sudah Tidak Memindahkan Lagi Adanya Protokol COVID Dan Di Peristiwa Kedua Adalah Adanya Peristiwa Kematian George Floyd Pada Tanggal 25 Mei Yang Menyebabkan Banyak Demonstrasi Di Seluruh Negara Bagian Nah Dua Peristiwa Inilah Yang Keduanya Keduanya Tidak Mengindahkan Protokol COVID Next Pada Tanggal 22 Ketika Ditemukan Pertama Kali Di Hidalgo Kabupaten Saya Ini Sudah Mulai Langsung Diberlakukan Jam Malam Yaitu Dari Mulai Jam 10 Malam Sampai Jam 5 Pagi Berlaku Juga Untuk Anak-anak Atau Anak Remaja Yang Dimulai Sama Kemudian Juga Banyak Public Place Yang Sudah Ditutup Tempat-tempat Umum Tetapi Yang Utama Untuk Bank Untuk Supermarket Kantor Post Dan Sebagainya Yang Untuk Kepentingan Atau Hospital Itu Buka Semua Next Ada Untuk Hidalgo Kabupaten Sendiri Kita Memperlakukan Hukuman Bagi Orang Yang Tidak Yang Melanggar Jam Malam Yaitu Hukumannya Penjara Selama 180 Hari Dan Maksimum Denda Sebesar 1000 Dolar Sedangkan Orang-orang Yang Tidak Menggunakan Masker Di Tempat-tempat Umum Biasanya Diberikan Teguran Dulu Kalau Sudah Beberapa Kali Tidak Mengindahkan Baru Didenda Sebesar 250 Dolar Selain Itu Untuk Menanggulangi COVID-19 Ini Daerah Kabupaten Ini Memberikan Tes COVID-19 Di beberapa Tempat Yang Disediakan Jadi Tes Itu Melalui Drive-thru Drive-thru Itu Jadi Orang-orang Yang Dites Tunggu Di Dalam Mobil Dan Petugas Yang Melaksanakannya Datang Masuk Ke Atau Datang Menghampiri Mobil Itu Curview Ini Juga Berlaku Untuk Semua Daerah Bukan Hanya Di Tempat Saya Di Daerah Texas Terutama Dan Sesuai Dengan Aturan Yang Di Yang Di Setiap Setiap Daerah Itu Mempunyai Otonomi Sendiri Untuk Menentukan Aturannya Masing-masing Sementara Di Daerah-daerah Menentukan Peraturan Tentang Bagaimana Mengatasi COVID-19 Ini Di Federal Sendiri Atau Pemerintah Pusat Mereka Memberikan Juga Simulus Cek Kepada Setiap Yang Tinggal Di Daerah Texas Sebesar Melalui Direct Bukan Hanya Di Texas Tetapi Di Seluruh Amerika Dengan Direct Deposit Sejumlah 1.200 Dolar Per Orang Untuk Dewasa Dan Untuk Anak-anak 500 Dolar Maksimal Untuk Tiga Anak Dalam Satu Keluarga Jadi Kalau Satu Keluarga Bisa Memperoleh 3.900 Dolar Dengan Kualifikasi Bahwa Ada Laporan Income Laporan Penghasilan Di Tahun 2018 Tidak Lebih Dari 150 Ribu Dolar Dan Stimulus Kedua Akan Datang Juga Tetapi Dalam Proses Di Kongres Next Ini Selama Berlakunya Jam Malam Jadi Ada Tidak Semua Kalau Mereka Harus Tetap Harus Berjalan Kayak Di Tempat-tempat Seperti Perawat Polisi Itu Mereka Diperbolehkan Untuk Lewat Jam Malam Tetapi Harus Membawa ID Dan Surat Tugas Dari Intansi Masing-masing Next Pemerintah Trump Pada Tanggal 20 Maret Ini Untuk Mengatasi COVID Membentuk Tim Namanya Coronavirus Respon Tim Yang Terdiri Dari 16 Orang Terdiri Dari Semua Ahli Dan Expert Di Bidangnya Next Beliau Menunjuk Wakil Presiden Sebagai Koordinator Dan Yang Saya Kenal Dari Ini Adalah Ibu Deborah Briggs Dan Anthony Fauci Yang Selalu Mengadakan First Conference Di Public Next Ini Tadi Yang Saya Sebutkan Tentang FEMA Itu Adalah Singkatan Dari Federal Emergency Management Agency Pada Tanggal 30 Maret Bisa Sebelumnya Pada Tanggal 30 Maret Presiden Trump Sudah Men Declare Nation Wide Emergency Declaration For COVID-19 Next Ini Adalah Informasi Yang Bisa Diakses Oleh Semua Orang Yang Ada Di Sini Dan Mungkin Dari Luar Negeri Juga Bisa Melihat Apa Apa Saja Yang Harus Dipatuhi Apa Saja Yang Harus Diikuti Dalam COVID-19 Ini Next Selain Itu Selain Itu Ada Komunikasi Yang Dilakukan Untuk Mempermudah Atau Memberikan Info Tentang Semua Yang Ada Hubungannya Dengan Bencana Atau COVID-19 Ini Bisa Lewat Televisi Bisa Bisa Lewat Radio Radio Lokal Dan Lewat Cellphone Langsung Cellphone Itu Langsung Diberitakan Ada Misalnya COVID-19 Terus Bencana Alam Itu Disebutkan Jelas Daerah Mana Dan Teleponnya Itu Berbunyi Dan Kita Harus Respon Kalau Setelah Kita Respon Makanya Maka Telepon Artinya Adalah Kita Sudah Menerima Informasi Itu Next Ini Ini Adalah Tempat Kerja Saya Saya Akan Menjelaskan Lebih Lanjut Tentang Dimana Di Pediatric Home Health Nurse Apa Yang Terjadi Dengan Perubahan Perlaku Di Sana Next Jadi Pasien-pasien Yang Saya Rawat Itu Banyak Banyak Yang Mengalami Problem Problemnya Sebagian Besar Adalah Problem Pernafasan Problem Makanya Mereka Kebanyakan Paket Raheostomy Dan Tergantung Dengan Ventilator Ventilator Di rumah Dan Juga Banyak Dengan Kasus Yang lain Dengan Jantung Dan Gastrotomy Jadi Di rumah Itu Mereka Menggunakan Alat-alat Ventilator Feeding Palm Bahkan Juga Ada Yang Infus Palm Jadi Karena Pasien-pasien Ini Adalah Pasien-pasien Yang Rentang Terhadap Penyakit Terutama Anak-anak Makanya Di 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 Pediatrik Ini Kita Menggunakan Questioner Sebelum Pergi Ke Rumah Pasien Next Mari kita Lihat Questionernya Sorry Bu Margherita Five More Minutes Oke Saya Akan Saya Akan Mempercepat Questionernya Mungkin Bisa Dibaca Masing-masing Intinya Ini Mengikuti Protokol COVID Dipertanyakan Juga Ditanyakan Ditanyakan Dan Dijawab Yes Atau No Jadi Setiap Jawaban No Maka Perawat Tidak Boleh Pergi Ke Rumah Pasien Jadi Ini Setiap Jawaban Yes Maka Perawat Tidak Boleh Pergi Ke Rumah Pasien Selanjutnya Next Selain Pasien Yang kita Kaji Perawat Tidak Harus Dikaji Jadi Sebelum Ke rumah Pasien Kita Harus Mengkaji Sendiri Kalau Ada Jawaban Yes Kita Tidak Boleh Pergi Ke Rumah Pasien Next Next Oke Disini Adalah Ada Daftar Di Dalam Pediatrik Nursing Ini Kita Punya POC Namanya Plan of Care Di Plan of Care Itu Semua Hal-hal Yang Tercantum Ada Daftar Obat Dan Semua Nursing Plannya Ada Di Situ Dan Semua Daftar Kontak Yang Bisa Dihubungi Pada Saat Emergensi Next Next Sistem Sistem Emergensi Yang Ada Di Amerika Ini Untuk Pasien Kita Menggunakan 911 911 Ditelepon Biasanya Ada Tiga Bagian Yang Kita Harus Sebutkan Kita Mau Medical Fire Department Atau Polisi Dan Dalam Waktu 10 Menit Petugas Ambulan Atau Tim Medik Sudah Datang Di Tempat Next Dan Sebagai Perawat Kalau Yang kita Merawat Pasien Kita Harus Sebutkan Apa Apa yang Terjadi Dan Lokasi Kita Di mana Dan Telepon Numbernya Serta Nama Kita Dan siapa Kita Di situ Next Untuk Untuk Penangani Pasien Yang Dengan Dengan Traheostomy Ada Cara Singkat Untuk Pengkajian Yang Disingkat Dengan DOC Yaitu D 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 Next V Pulmonary Problem Dan I Equipment Next Next Untuk Moderator Bolehkah Minta Lima Menit Lagi Ya Silahkan Bu Five Menit Mau Jelaskan Disini Contohnya Seperti Ini Kalau DOC Tadi Yang D Nya Secara Assessment Kita Bisa Melihat Rekognisinya Apa Misalnya Tracknya Lepas Nah Rapid Responnya Adalah Disini Disebutkan Replace The Track Misalnya Nah Dari Situ Mungkin Kita Bisa Menyelesaikan Masalahnya Kalau Dari Keempat Ini Tidak Selesai Maka Kita Harus Call 911 Next Ventilator Ini Adalah Ventilation Cycle Karena Pasiennya Pakai Raheostomy Sebagian Besar Makanya Dibikin Diagram Seperti Ini Artinya Dimana Mulai Kita Memberikan Nafas Buatan Dari Mulai Tret Dari Mulai Mulut Dan Lewat Stoma Terus Itu Dilakukan Next Bisa Dilihat Nanti Oke Sekarang Perubahan Perlaku Yang Kita Lihat Di Tempat Tempat Umum Misalnya Di Dokter Office Itu Sekarang Tidak Banyak Dokter Office Yang Sudah Menggunakan Telemedicine Jadi Tidak Bertemu Secara Fisik Kemudian Juga Tempat Tunggunya Tidak Lagi Di Tempat Ruang Tunggu Tetapi Kita Tunggu Di Mobil Jadi Setelah Datang Kita Harus Telepon Bahwa Kita Sudah Datang Sesuai Apoyment Dan Dan Baru Bisa Ketemu Dokternya Setelah Diadakan Protokol COVID Yaitu Tetap Ditanyakan Adakah Perjalanan Adakah Gejala Dan Sebagainya Dan Diperiksa Temperatur Di Hospital Juga Begitu Sama Prosesnya Tetap Di Sana Juga Tidak Diperbolehkan Adanya Visitor Dan Di Sana Juga Ada Unit COVID Next Di Tempat Tempat Umum Seperti Supermarket Juga Berlaku Semua Harus Pakai Masker Dan Di Restoran Juga Semoga Bisa Dibaca Ini Semua Next Ini Perubahan Perlaku Yang Ada Di Pediatrik Home Health Yang Seperti Saya Jelaskan Tadi Tetap Assessment Dari Awal Dari Dari Rumah Sebelum Berangkat Sudah Mulai Assessment Dengan Menggunakan Protokol COVID Terus Family Juga Memegang Peranan Penting Di Sana Membatasi Visitor Jadi Dalam Satu Kamar Di Kamar Itu Hanya Satu Pasien Dan Kalaupun Ada Visitor Cuma Salah Satu Orang Tuanya Tidak Boleh Dua-dua Pasien Dan Family Sekarang Ini Perawat Memegang Peranan Untuk Sering-Sering Memberikan Penyuluhan Untuk Cuci tangan Untuk pakai Masker Dan Social distance Next Saya Bagi Beberapa Bagian Untuk Perubahan Perlaku Di Sini Yaitu Perawat Dan Di Tempat Kerjanya Perawat Di Pasien Dan Perawat Di Family Next Perawat Perawat Di Tempat Kerja Kita Tidak Lagi Yang Namanya Meeting Perubahannya Sekarang Yang Namanya Meeting Supervisi Dan Kolaborasi Semua Lewat Virtual Kemudian Sekarang Kita Harus Sering-Sering Membersihkan Daerah-daerah Permukaan Tempat-tempat Yang Sering Kita Pegang Atau Surface Dan Pada Saat Overrun Antara Perawat Satu Dan Perawat Lain Sudah Tidak Tidak Bisa Lebih Dari Arus Paling Sedikit 6 feet Next Dan Perawat Dengan Antara Perawat Antara Coworker Sama Kita Juga Tidak Melakukan Lagi Fisik Jadi Semuanya Lewat Virtual Kalau Mau Telepon Atau Apa Kemudian Juga Sosial Interaktif Sudah Dibatasi Sama Sekali Tidak Ada Lagi Pertemuan Ke Tempat-tempat Ibadah Gereja Atau Ke Parti Atau Ulang Tahun Next Perubahan Perilaku Perawat Dan Pasien Dan Familinya Ini bisa dibaca Di sini Sama Yang intinya Adalah Lebih Mengajarkan Lebih Banyak Penyuluhan Ke pasien Next Next Oke Ini juga Sama Nurse Dan Family Apalagi Kita Lebih Banyak Stay At Home Sekarang Dan Lebih Banyak Quality Time Oke Secara Kesimpulan Next Bisa Saya Simpulkan Di sini Pandemik Ini Membawa Banyak Perubahan Tingkah Laku Terutama Yang Baiknya Kita Harus Banyak Sering Cuci Tangan Dengan Hand Sanitizer Ataupun Dengan Sabun Dan Air Dan Mempraktekan Social Distancing Juga Memakai Masker Dimanapun Kita Berada Selain Itu Juga Kalau Perawat Yang Di Pediatric Home Health Kita Berfokus Pada Promotif Dan Preventive Jadi Sebelum Rumah Pasien Kita Sudah Harus Mengkaji Pasien Untuk Mencegah Penyebarannya Terutama Untuk Anak Anak Dan Kesimpulan Yang Ketiga Untuk Menyelesaikan Pandemi Ini Kita Harus Fokus Ke Virus Itu Sendiri Pertama Kali Itu Harus Fokus Ke Virus Sendiri Baru Ke Ekonomi Karena Tidak Bisa Digabungkan Antara Ekonomi Dan Virus Bersama Sama Contohnya Pada Saat New Normal Dibuka Pada Saat Semua Bisnis Dibuka Dan Akhirnya Kasus Itu Bertambah Banyak Di Semua Tempat Saya Rasa Dan Itu Akan Memperburuk Keadaan Kesimpulan Selanjutnya Adalah Tetap Harus Mengikuti Regulasi Yang Ada Entah Cucu Cucu Tangan Dan Menggunakan Masker Dan Terakhir 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 Adalah Law Enforcement Harus Harus Ditegakkan Baik Itu Di Penjara Atau Diberikan Tansi Itu Harus Ditegakkan Untuk Mendisiplinkan Oke Semoga Selesai Ini Saya Selesai Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Sharing Yang Saya Berikan Boleh Bermanfaat Terima 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 Margarita Irene Susanti Selanjutnya Kita Saya Akan Mengundang Pembicara Selanjutnya Pembicara Kedua Yaitu Dr. Budi Mulyadi SKP MCAP Nurse SP Kepkom He is He was born In Dumai And he is A father Of four daughters Sorry If I'm wrong Dan beliau Adalah sekretaris Umum DPP Hibgabi Dari 2018 Sampai 2023 Seorang Nurse Prenership And Akademisi Dan akademisi Serta He is CEO Of PT Pusat Layanan Prima Dan manajer PT Pusat Pengembangan Perawat Indonesia Serta Beliau Telah Banyak Berpengalaman Sebagai narasumber Dan juga Trainer Dalam Berbagai Pelatihan Seminar Seminar He is He is A part Of The Crisis Center The team Of crisis Center From The Ministry Of Health Dalam Workshop Peta Respon Bencana Dan Saat ini Beliau Adalah Chief Officer Pada Ambulan COVID-19 BNPB Hibgabi Beliau Mengambil Sarjana Keperawatan Di Universitas Indonesia Tahun 2001 Serta Magister Keperawatan Dan Spesialis Komunitas Di Universitas Indonesia Tahun 2010 Dan Juga Dokter Keperawatan Di Universitas Indonesia Tahun 2018 Baik Saya akan Berikan Waktu Selama 20 Menit Kepada Dokter Budi Yang akan Menyampaikan Materiknya Tentang The Lesson Learn Of Behavioral Changing Among Nurses Volunteer Kepada Bapak Budi Kami Persilahkan Thank you Very Much For Bu Nana Rohana As Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Good afternoon Honorable Yang saya Hormati Bapak Ketua Departemen Of Nursing Di Penegara University Bapak Dokter Untung Sujanto Sangat Apresiasi Atas Undangannya Sebagai Speaker Di International Conference Ini And Then Honorable My Friend Margaret Iren Susanti She Is Our Classmate Jadi Teman Sekelas In Baselor Nursing Program In University Of Indonesia With Mrs. Suwati Nitu Jadi Kami Bertiga Ini Semuanya S1 Dulu Ini Mudah-mudahan Ini Reunian For Classmate Baselor Degree Program Indonesia University And Then Honorable Mrs. Haliza Hassan From Islamic International University Malaysia Dan Kemudian Pada Seluruh Lecturer Dosen Staff Siviti Akademika Student Di Deponegora University And Especially For Community Organization This International Conference Sesuatu Yang Luar Biasa Bisa Melakukan Seminar Internasional Bagi Terutama Panitia Yang Luar Biasa Dan Support Dari Universitas Diponegoro Saya Akan Coba Amikkan Apa Yang Saya Sampaikan Karena Saya Lihat Peserta Indonesia Juga Jadi Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Nanti Materi Saya Saya Buat Dalam Bahasa Inggris Karena Ini Adalah Satu Ketentuan Yang Mesti Dibuat Di Dalam International Conference Saya Akan Tampilkan Materi Dan Sedikit Bercerita Tentang My Experience In COVID-19 As Volunteer Di Indonesia Jadi Ini Banyak Pengalaman Yang Luar Biasa Di Dalam COVID-19 Ini Alhamdulillah Indonesia Indonesia Emergency And Disaster Association Dikenal Di Indonesia Namanya Hibgabi Nama Internasional Kita Adalah IETNA Itu Kita Dipercaya Oleh Relawan Dibawah BNPB Untuk Sebagai Tim Khusus Menggarap Ambulan COVID-19 Khusus COVID-19 Jakarta Raya Jakarta Bogor Tangerang Bekasi Dan Plus Banten Dari 11 April Yang Lalu Dan Sampai Hari Ini Kita Sudah Lebih 400 Suspect And Probability COVID-19 Kalau Dulu Istilahnya OTG ODP PDP Sekarang Berganti Dengan Suspect Kemudian Probability Ini Kami Sudah Melayani Lebih 400 100 Pasien Dan Hari ini Juga Saya Sebagai Call center Jadi Handphone Saya Siap-siaga Juga Menerima Layanan Selalu 24 jam Walaupun Layanan Kita Dari Jam 9 Pagi Sampai Jam 21 Atau Jam 9 Malam Untuk Pasien Layanan COVID-19 Ringan Dan Sedang Ini Barusan Kita Melayani Ada order Hari ini Sudah Lebih 10 Kalau Tidak Salah Ini Mau ada 40 Orang Lagi Yang Kita Layani Untuk Jakarta Tapi Alhamdulillah Jakarta Tetap Krodit Tetap Macet Kemudian Pesawat Sudah Boleh Keluar Masuk Jakarta Dengan Berbagai Pertimbangan Khusus Yang Dibuka Adalah Di Cengkareng Dan Bisa Mengakses Ke Jakarta Yang Mau pulang Pergi Ke Jakarta Sudah Bisa Cukup Rapid Tes Modalnya Dengan 14 Hari Atau PCR Semua Berlaku 14 Hari Ini Jadi Ini Nomor Telepon Saya Sebagai Sekaligus Call Center Cuman Ini Layanan Untuk Jabodetabek Dan Banten Terkait Dengan COVID-19 Untuk Berbagi Bisa Dengan Teman-teman Di Konsultasi Atau Diskusi Tentang COVID-19 Juga Jadi Saya Melihat Di Awal Teman-teman Ini Banyak Teman-teman Perawat Yang Tidak Mau Takut Trauma Begitu Menggarap Pasien COVID-19 Jadi Kita Membuka Open Recruitment For Nesis Volunteer In Indonesia Especially For Jabodetabek Jakarta Raya Jadi Tidak Banyak Peminatnya Jadi Sudah Daftar Banyak Mundur Apalagi Kita Tidak Menyebutkan Dapat Uang Berapa Gaji Berapa Ternyata Yang Mendaftar Tidak Banyak Yang Daftar Pun Ada Yang Mundur Pengalaman Yang Luar Biasa Tetapi Target Kita Yang Diminta Tantangan Dari Khususus Jadi Kita Ini Langsung Di Bawah Ketua Relawan BNPB Itu Pak Andri Rahadian Dan Langsung Beliau Memimpin Ada Sekitar 5.000 Relawan Medis Dan Non-medis Kesehatan Dan Non-kesehatan Itu Lebih 5.000 Orang Dan Kita Menjadi Tim Khusus Yang Berlangsung Berada Di Bawah Beliau Dan Koordinasi Dengan Beliau Langsung Jadi Semua Laporan Update Kepada Beliau Langsung Tentang Layanan Yang layanan Ini Dan juga Layanan Ini Memang Kita Bersentuhan Langsung Dengan Pasien Dan Juga Kita Memakai APD Sangat Very Very Security Ya Jadi Sangat-sangat Aman APD Yang kita Pakai Terstandar Dengan Baik Sedikit Bercerita Ini Update Di Dunia Dari WHO Terkait Tentang Perkembangan COVID-19 Dimana 14 juta Orang Lebih Dan Lebih dari 600 ribu Orang Sudah Meninggal Ini Laporan Resmi Dari WHO Dan Di Indonesia Jumlah Sampai Tanggal 20 Kemarin Itu 88 214 Orang Dengan Penambahan Lebih 1000 Ya Dimana Masih angka Apa Grafiknya Masih naik Belum turun Dan kita juga Terasa Dari bulan April Kita layani Semakin Kebelakang Ini Mulai Mei Juni Juli Mulai terasa Kenaikan Order Pasien Tapi Alhamdulillah Setiap order Bisa kita Layani Dengan Baik Dimana Kita juga Selalu Memperhatikan Our Motto For Nesis Volunteer COVID-19 Safety 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 Jadi Kita punya Motto Kepada Volunteer Kita Untuk Selalu Safety Dimana Ambulan Relawan Ini Tidak Dini Kepada Non Perawat Jadi Di Ambulan Ada Dua Orang Relawan Dua-duanya Perawat Teregister Jadi Mereka Adalah Perawat Teregister Dan Kemudian Kita Rekrut Kita Berikan Pelatihan Dan Kita Berikan SOP Tentang Pelaksanaan Dari Pelayanan COVID-19 Ini Sehingga Kita Sangat Antisipatif Lebih Awal Lebih Dini Untuk Supaya Petugas Tertular Tertular Oleh COVID-19 Ini Jadi Kita Selalu Memantau Dan Di Lapangan Juga Di Antara Relawan Juga Saling Memantau Jadi Volunteer Nersis Yang Kita Ambil Di Ambulan Punya Sarat Khusus Disamping Dia Teregister Dia Punya SIM Ya License For Drivers Jadi Punya License Sebagai Pengendara Dan Dia Bawa Ambulan Dan Juga Membawa Ambulan Tidak Seperti Bawa Ambulan Kebanyakan Tetap Kita Buatkan Aturan Kecepatan Ambulan Ikuti Rambu-Rambu Ya Tidak Asal Kencang Saja Dan Ini Salah Satu Sopir Kita Saya Cerita Sedikit Ini Ika Maharani Dari Surabaya Mahasiswa Program B Jadi Dari Apa Diploma Ambil S1 Ya Menunggu Profesi Dia Mendaftar Dan Ini Sopir Kita Perempuan Sopir Relawan Perempuan Ini Sering Tampil Di media Tentang Bagaimana Perjuangannya Dan Melayani Pasien COVID-19 Banyak Suka Dan Duka Di dalam Melayani COVID-19 Ini Ambulan Kita Ini Sedikit Cerita Tentang Ambulan Saya Ambulan Kita Ini Di belakangnya Ada Tulisan COVID-19 Dan Ini Membuat Masyarakat Trauma Jadi Kebanyakan Kalau Ambulan Kita Lewat Ada Yang Tutup Hidung Ada Yang Menghindar Kemudian Kalau Ketempat Warga Ditolak Oleh Warga Apalagi Petugas Yang Mengambil Dia Petugas Kita Mengambil Dari Puskesmas Dari Rumah Sakit Kemudian Dari Rumah Dari Warga Ke Rumah Sakit Dan Bahkan Ke rumah Yang Memang Terkadang Banyak Kita Masih Ditolak Oleh Warga Kehadiran Kita Jadi Kita Selalu Memastikan Ketika Masuk Ke Warga Mengambil Ke Warga Kita Pastikan Tentang Clear Semuanya Oleh Petugas Yang Ada Ini Layanan Kita Jadi Bagi Yang Punya Kerabat Di Jabodetabek Dan Banten Ini Boleh Ini Nomor Handphone Saya Dan Ini Ambulan Kita Ambulan Kita Ini Mengangkut Kategori Ringan Dan Sedang Tidak Kategori Berat Jadi We don't Have Nebulizer Kemudian Ventilator Kita gak Punya Karena Ini ada Bagiannya Dan Alhamdulillah Kita bisa Berbagi Di DKI Di DKI Di Jakarta Ada Layanan Gawat Darurat Ambulan Punya Pementah Provinsi DKI Lebih 70 Ambulan Dan Ini Dan Ditambah Setiap Puskesmas Sekitar Lebih Dari 70 Puskesmas Juga Kemudian Ada Lagi RSUD Kecamatan Di DKI Jadi Ratusan Ambulan Di DKI Dan Juga Kita Masih Bisa Backup Dalam Bila Kehadiran Kita Sangat Terasa Oleh Teman-teman Di DKI Bisa Membantu Transportasi Pasien Di DKI Ambulan Kita Siagakan Total Ambulan Awalnya Kita 19 Ambulan Kemudian Ada Berapa Institusi Yang Meminta Ambulannya Langsung Untuk Dilayani Secara Mereka Kita Kasihkan Dan Kita Sekarang Punya Tim 30 Orang Dengan Kita Buat Setiap Hari 7 Sampai 8 Ambulan Melayani Setiap Hari Kemudian Ini Lagi Ambulan Kita Yang Kita Ini kan Dan Ini Di bawah BNPB Disaster National Board Kondisi Disaster Ini Sangat Rumit Di dalam COVID-19 Ini Karena Kepanikan Terjadi Kepada Warga Petugas Juga Jadi Kita Sampai Mengadvokasi Ke Masyarakat Ya Ini Kita Masyarakat Yang Ditolak Bagaimana Meyakinkan Kehadiran Ambulan Kemudian Kita Juga Mengedukasi Secara Media Dan Juga Berbagi Tentang Apa Yang Kita Lakukan Ya Dan Risiko-risiko Juga Selalu Kita Ingatkan Ketika Ini Maka Sebagai Seorang Perawat Ini Adalah Sebuah Konsekuensi Yang Harus Kita Terima Tidak Tidak Bisa Kita Hindarkan Apapun Kondisinya Kita Tetap Harus Bisa Melayani Karena Kalau Tidak Ada Kita Perawat Maka Pasien-pasien Ini Tidak Bisa Kita Layani Ya Maka Saya Sangat Mengapresiasi Teman-teman Perawat Yang Dapat Berbakti Dapat Berkontribusi Di dalam COVID-19 Ini Saya Melihat Ternyata Masih Banyak Teman-teman Perawat Yang Tidak Berani Tidak Berani Ternyata Sebagian Mereka Begitu Ketahuan Ada Intensif Bagi Teman-teman Relawan Baru Banyak Memulai Ikut Tapi Saya Rasa Mudah-mudahan Tidak Tidak Intensif Itu Tadi Alhamdulillah Tim Kita Di Bulan Sangat Solid Dan Kita Juga Disupport Oleh Himpunan Perawat Gawadarurat Indonesia Indonesian Emergency And Disaster Nurses Association Tentang Secara Manajemen Jadi Support Kita Di Beberapa Ini Untuk Kita Menerima Konsultasi Pertanyaan-pertanyaan Dari Pasien Tentang Terkait COVID-19 Jadi Di Hibgabi Juga Kita Melayani Sebenarnya Di Indonesia Pelayanan ini Tidak hanya Oleh Hibgabi Tetapi Juga Ada Di Beberapa Daerah Dan Juga Ada Yang Bersifat LSM Kemudian Masyarakat Kemudian Juga Dari Pemerintah Di Indonesia Karena Negaranya Negara Kesatuan Tidak Seperti Amerika Yang Federal Adanya Negara-negara Bagian Cuma Di Indonesia Hampir Samanya Adalah Adalah Otonomi Tapi Tetap Patuh Kepada Pemerintah Pusat Dengan Aturan-aturan Yang Ada Mengikuti Itu Kecuali Ketika Ada Berapa Daerah Kategori Jadi Tidak Semua Disamakan Ada Kategori Merah Kuning Hijau Pada Daerah-daerah Penanganan COVID-19 Ini Dan Memang Di Awal Ada Berapa Daerah Juga Yang Melakukan Pemeriksaan Hanya Rapid Test Walaupun Rapid Test Ini Dari WHO Tidak Direkomendasikan Karena Tidak Untuk Mendiagnosis COVID-19 Tapi Sekarang Naik Pesawat Awalnya PCR Sekarang Rapid Test Tetapi Di Sumatera Barat Semua Penumpang Pendatang Dari Airport Itu Melakukan Tes PCR Jadi Sumatera Barat Provinsi Yang Paling Terdepan Dalam Hal Saya Lihat Pendeteksian Dini Dimana Pasien-pasien Suspek COVID-19 Itu Dilakukan Pemeriksaan Dengan PCR Tidak Tidak Cukup Rapid Test Jadi Semua Penumpang Yang Datang Di Airport Minangkabau Padang West Sumatera Provinsi Akan Akan Dilakukan PCR Test Dan Itu Gratis Dilakukan Dibayar Oleh Pemerintah Provinsi Oleh Gubernur Dan Ini Di Daerah Lain Tidak Ada Sehingga Banyaknya Angka 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 Ini Sebenarnya Tidak Sesuatu Hal Yang Terkaget Atau Membuat Kita Panik Karena Dari awal Kita sudah Memprediksi Dari tim Tim Hibgabi Dan tim Ambulan Juga Karena Di awal Yang Dilakukan Rasio Rasio Penduduk Yang Diperiksa PCR Dengan Jumlah Penduduk Sangat Kecil Dan Sekarang Terjadinya Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Diperiksa PCR Dan Sumatera Barat Dari awal Dia Sudah Melakukan Pemeriksaan PCR Kepada Orang-orang Yang Suspek COVID-19 Sementara Di Dara Lain Waktunya 4 menit Lagi 5 menit Lagi Iya Dan Kemudian Ini Membuat Kita Pemeriksaan Ini Pasien Juga Melonjak Tajam Angkanya Karena Rasio Pemeriksaan Rapid Test PCR Semakin Banyak Ini Sudah Kita Ini kan Tapi Alhamdulillah Di Indonesia Tidak ada Mayat-mayat Yang bergelimpangan Di sepanjang Jalan Semuanya Bisa Tertangani Dengan Baik Dan Dikuburkan Dengan Baik Dan Waktu Tunggu Pasien Juga Tidak Lebih Dari 24 Jam Bahkan Hitungan Jam Satu Sampai Dua Jam Paling Lama Tiga Jam Pasien Sudah Terlayani We are not Superman But We are the Super Team Jadi Nurse Itu Bukan Superman Ya Tapi kita Bekerja Team Apapun Yang kita Lakukan Ini adalah Sebuah konsekuensi Ketika kita Melakukan Ini tim Dari Ambulan Kalau di Amerika Namanya 911 Kalau disini 119 Jadi 119 Di DKI Itu Ini Salah Satu Nurse Yang Meninggal Dari Tim Ambulan DKI Dan Ini Yang membuat Pelajaran Bagi kita Di awal Kita tetap Antisipasi Ya Not PPA Not Service Ya Kalau di Indonesia APD Namanya PPI Ya Tidak Akan Dilayani Ketika Tidak Ada Alat Pelindung Diri Ya Personal Protective Equipment Ya Tidak Akan Kita Lain Ini Kondisi Perhospital Yang Sangat Tidak Menentu Kita Masuk Kedalam Itu Ya Kita Menjemput Sampai Ke Masyarakat Ke Rumah Ya Ini Informasi Rendah Ya Masih Percaya Hoks Kemudian Tidak Adanya Panutan Krodit Ya Macet Ya Dan Risiko Sangat Tinggi Ini Yang Kemudian Tambah Lagi Di Jabodetabek Kepadatan Luar Biasa Ya Masuk-masuk Gang Kita Layani Semua Dan Juga Kematian Dari Hal Ini Juga Terjadi Di Masyarakat Ya Mana Pentingnya Evakuasi Sedini Mungkin Dan Juga Referral Di Hospital-hospital Yang Terdekat Pada Pasien Nah Untuk Itu Pada Volunteer Ini Kita Lakukan Recruitment Open Recruitment Kemudian Seleksi Secara Ketat Untuk Kebutuhan Ini Walaupun Kita Sangat Butuh Dan Tingkat Tinggi Tetapi Yang Mendaftar Tidak Banyak Saat Itu Tetap Kita Melakukan Seleksi Yang Ketat Untuk Kita Kemudian Setelah Seleksi Registerness Dan License For Driving Jadi License Untuk Mengandara Kemudian Setelah Itu Kita Seleksi Dan Kita Training Ini Simulasi Sebelum Dia Berjalan Kita Pastikan Semua Tim Kita Sudah Secure Sudah Paham Protab SOP Tentang Pelaksanaan Pelayanan Pada Pasien Dan Ini Yang Kita Lakukan Dan Ini Intens Di Hib Gaby Gawadora Dan Bencana Kita Selalu Evaluasi Mereka Setiap Saat Kemudian Juga Ambulan Kita Ini Adalah Safety Adalah Yang Pertama Kemudian Kesehatan Kita Sangat Memantau Kondisi Istirahat Pada Volunteer Kita Kemudian Makannya Kondisi Mentalnya Selalu Kita Pantau Setiap Saat Sampai Kegiatan Aktivitas Seharian Selalu Manfaat Karena Kita Sangat Mereka Volunteer Ambulan Ini Adalah Aset Karena Kita Tidak Untuk Merecruz Kembali Sangat Susah Karena Saratnya Yang Ketat Kita Jaga Mereka Mereka Ini Inilah Motok Kita Safety 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 Kemudian Yang Kita Lakukan Adalah Protect Sebelum Selama Sesudah Dengan Pasien Setiap Pasien Kita Pakai PPE Personal Protection Equipment Kemudian Layani Pasien Setelah Itu Kita Lakukan Dekontaminasi Sedikit Lagi Dekontaminasi Ini No PPE No Service No Protect Personal Protection Equipment No Service Kalau Di Indonesia APD Kemudian Safety Dan Ini Yang Paling Penting Dekontaminasi Ternyata Banyak Rumah Sakit Yang Perlu Kita Endorse Perlu Kita Fasilitasi Untuk Fasilitas Ini Menjadi Rumah Sakit Terujukan Karena Setiap Pasien Kita Hantar Kita Tidak Boleh Mengambil Pasien Lain Berikutnya Tanpa Dilakukan Dekontaminasi Ketika Relawan Kita Mengambil Tiga Pasien Secara Bergantian Untuk Pasien Kedua Dia Harus Mandi Dulu Ambulan Mandi Didekontaminasi Dulu Disemprot Seperti Ini Baru Dia Ganti Baju Kemudian Pakai APD Baru Lagi Jadi Ini Kalau Seandainya Dia Tiga Kali Mengantar Pasien Maka Perawat Itu Voluntir Kita Tiga Kali Mandinya Ambulan Pun Tiga Kali Mandinya Inilah Konsekuensi Yang Luar Biasa Dilakukan Dan Dulu Pernah Kita Melayani 24 Jam Jadi Ada Tim Kita Yang Mandi Jam 2 Jam 3 Pagi Di Bulan Puasa Kemarin Akhirnya Karena Kita Evaluasi Hanya Melayani Ringan Dan Sedang Kita Geser Ke Jam 9 Malam Jadi Maksimal Jam Afternight Kita Masih Terkadang Melayani Pasien Karena Yang Penting Adalah Pelayanan Dan Memberikan Masyarakat Sangat Apresi Dengan Pelayanan Kita Dan Kita Selalu Memberikan Free Of Charge Jadi Layanan Ini Adalah Free Of Charge Tidak Ada Bayarannya Jadi Masyarakat Tidak Boleh pun Uang Tips No Tips For Volunteer No Tips Kemudian Free Of Charge Dan Alhamdulillah Masyarakat Sangat Senang Dan Semoga Ini Memberikan Pengalaman Bagi Kita Dan Kita Berdoa COVID-19 Ini Segera Berakhir Dan Kita Harus Survive Forever Terima kasih Thank you Very much For all Participant And Speaker Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good Afternoon Good Afternoon Thank you Dr. Budi For The Nice Presentation So It Is Not Only Humans That Is Having Bath To Twice A Day But Also The Ambulance And The Volunteer More Than Twice A Day Yeah Maybe If So Many Bath Yeah Taking For The Ambulance And The Volunteer Okay Thank You So Now We're Going To Have The Third Speakers Presentation I Will First Introduce The Speakers She Is Doctor She Is Mrs. Haliza Hassan RN MN PhD She Is An Assistant Professor Of The International Islamic University Malaysia Kuantan Pahang And She Has So Many Publications And Then Research Project Research Grant And Research Awards And Then Also The Intellectual Property Rights And She Is Specialized In Child Health And Community Nursing If I'm Not Mistaken She Took Her Education In University Of Science University Science Malaysia The Bachelor Of Health Science In Nursing In 2004 Master Of Nursing Women Health In University Technology Mara 2011 And PhD In Public Health University Kebangsaan Malaysia In 2019 She Is Going To Present The Material About The Impact Of Disaster Behavioral Change In Society And People In Malaysia Dr. Haliza Hassan 20 Minutes Time For You Please Okay 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 Thank You To Moderator Madam Nana Rohana Can You Listen To Me Yes Yes I Can Hear You Okay Very Clear Right Okay First Of All I Like To Thank To The Head Department Of Nursing Science Depone Negoro University Dr. Untung Sujanto To Dr. Suhardini And The Organizing Committee For Inviting Me To Have This International Webinar And To All Respective Panel For These Sessions Participant And Students Okay So I Think I Need To Share My Slide Screen Okay Okay so can can you see me my slide i can see your screen but i haven't seen your slide yet maybe it's like it's like yeah now i can see it okay okay so um the topic that given to me is the impact of disaster behavioral change in a society and people in malaysia okay so this is the topic that was given to me and i think i will try to relate uh this topic with our condition in malaysia okay so the discussion for today uh we will uh i will uh give an overview about kobe 19 and i think this uh i not touched more because uh uh our first speaker and also second speaker uh already mentions uh so and then also i will cover for current situation of kobe 19 in malaysia and kobe 19 as a disaster and the impact of disaster behavioral change from malaysia contact so we know that uh this pandemic uh was uh started uh in december 2019 and this uh pandemic uh affected all over the world right so uh there is none of the country uh were accepted uh from uh this uh pandemic so this um the statistic uh for malaysia uh updated uh until 17 july so we can see uh now um the new cases is three so from the uh triple digit now we reduce the cases to uh double digit and now uh on until 17 july uh um the cases is uh single digit okay this um statistic or data for covid cases uh in malaysia until 19 july okay so i like to to show the uh how from the first rank for asian country we uh we had a improvement so now we are in the fourth rank of the asian country for the number of covid 19 cases i'm not sure is it is function or not uh uh so we can see uh because the first cases uh in malaysia was found uh in um january uh 2020 uh the cases uh caused uh from uh affected from traveling and from the travel people um uh to singapore and then they have meeting then uh the the we found the first cases okay so we can see the how uh at the first malaysia as the first leading to the covid 19 for asian country but now we are the fourth rank so uh it's not uh easy but we have we we have uh we have done a lot of thing uh in improving uh in improving our uh uh healthcare services okay so um when we talk about uh um covid 19 uh we also can uh define as um okay boleh saya bercakap dalam bahasa melayu juga uh madam uh moderator yes yes it's okay with my pleasure okay so uh bila kita bercakap pasal disaster kovid 19 so uh uh we can say that uh the kovid 19 is one of the disaster just like i mentioned by um madame margaretta uh previous right so uh i'm not sure why i'm my slide keep on moving okay so it's auto okay disaster because uh according to who define disaster as any occurrence that causes uh damage cause damage now my slide was already damage sorry sorry i think i need to to uh to do uh this cannot do the slideshow because after that uh if not there will be kim all running so can you see this this light yes okay okay so um disaster actually uh resulted from um uh vast ecology breakdowns in the relation between human and their environments and also a serious and sudden event so uh we can consider the kovid 19 as a disaster and then uh who also defined disaster as any occurrence that causes damage ecological disruption loss of human life deterioration of health and health services so this is what uh happened uh all over the world right now so we can see that the impact disaster gives impact to our behavior that involve cognitive personal and environment factor which we are now develop our new norms we are now practicing the new norms uh in our life okay so the next outline is uh the impact of kovid 19 from leisure experience okay because uh kovid 19 resulted to changes of the health status healthcare system economic education and social and then um from um from malaysia experience the impact of kovid 19 in nursing society for nurses we divide to three groups to uh three main group which are nursing students retired nurses and also our frontline nurses okay 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 so the uh disaster impact in nursing society from nursing students affected for their teaching and learning so because of this kovid 19 we are not allowed for any uh clinical placement uh kita tak benarkan apa-apa um uh practical dijalankan di hospital uh then we we change we change our behavior we change from face to face teaching and learning we change to online uh teaching and learning okay so um um but the question still there where the effectiveness of online teaching and learning okay uh because uh some of the students uh they have limited access to the internet and uh because we send all students nursing students to from all university to their hometown then we run the uh online teaching and learning um um teaching and learning so they might have problems on the internet access and the next group uh affected from this disaster is retired nurses okay uh retired nurses affected when they were called back to assist in the hospital because for retired nurses they are not working they have their services a period so they're supposed to be at home uh with their family but uh the nursing department uh we have uh set up uh the plan of action and they call back all the retired nurses to assist in any uh hospital that need manpower and also to assist uh our healthcare um provider for screening and managing uh 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 person under investigations or they need help in uh quarantine center and then the most affected frontliners uh nurses uh from malaysia uh is the frontliners nurses so because uh during first and second wave uh in march and april the increasing number of of covid 19 in malaysia is very high that time and uh cost work overload for our frontline nurses so and also that time we don't have enough uh ppe and also we uh short test of staff because they are exhausted because of the cases um then they have to work uh more than 16 hours per day okay so this is a big challenges uh for our nurses in caring patient while they are wearing the ppe suit uh this is a very challenging period okay so and also uh this covid 19 this disaster also impact in the community um uh from many factors such as health economic education and social from health uh factor uh because of this covid 19 because of this disaster uh in malaysia setting we can see um since we found the first cases in malaysia uh we can see um how um people in our community they are more concerned and aware on the uh to take care their own self and family okay because we uh this is the way we can help uh our healthcare provider to focus on the covid 19 uh cases uh rather than uh other cases uh this is how we we try to help our healthcare provider and also economic uh also affected because during the covid 19 and when our government announced for uh movement control order started uh on 19 march until expected to be until uh 31st august so um when we start uh the lockdown or movement control order so all the businesses um uh premises uh uh closed and until only until the third phases of our mco our government uh allowed uh to open only the uh essential businesses uh and we can see how the 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 disaster affected on our economy where uh previously we do uh business face to face but now we more um we do uh online business okay we do online businesses and then uh during the first uh until the third phase of uh mco there is we are not allowed to go out uh so all should be stay at home and only the head of family can go out to buy food and to do the uh to buy stuff or anything only one person can get uh can go and then to do the the to get any services okay and then uh so we can see from the disaster how they change our economy from the face to face uh businesses we are now prefer for online businesses and also we uh now uh encourage or we change uh to uh delivery services for example if you want to buy food now um we can use uh food panda or get food or any other uh delivery services so this how the disaster change our behavior uh in uh in term of uh economy factor and also for uh education so this same goes to education uh sector because all school and uh higher education institution were closed and we conducted um online teaching and learning but now to up to this uh today uh we uh slowly uh we resume the education institutions and we start uh with our secondary school and preschool and other uh critical courses for university students such as um nursing courses or engineering or any other courses that they need to be on field okay uh because uh like nursing uh they have to go to the hospital uh to go to the clinical for placement uh clinical uh placement uh to get a clinical experience so they uh they we cannot do online uh so this how uh we try uh this how the disaster actually changed our life um you know for education sector and uh also for social uh also uh impacted from disaster because um during the critical period uh of covid 19 in malaysia uh on the first and second wave there we are not allowed to have any gathering any mass gathering there is no uh any other um religion religions uh activity uh all the surau masjid and the garage or the quill all closed but now uh slowly we resume and uh we have to follow uh the new norms okay 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 so uh from our experience in malaysia uh i think the mco the movement control order is the best practice in order to control spreading uh uh of the virus because this we can see the how the disaster change our behavior how we live in our new uh new norms right okay uh for example now due to mco uh we can see uh all premises in whole in in malaysia we have to uh to check for body temperature for all um um for all uh gas uh for all uh gas uh for all people they want to enter the premise and also our government they have uh developed um the sejahtera um the sejahtera qr code so uh all people uh if you want to go to the the market or to uh to the place we have to fill in the the form uh which content of name uh uh telephone number and also uh the the our body temperature so in case uh we found that there is cases the covid cases uh at that particular uh area so easily for us to detect and to control the spreading of the virus okay and uh as you know uh this uh virus uh we we still didn't have any uh vaccine for this virus and but uh the only way we can uh is to uh control or break the the change by a practice good uh self-regulation so the personal hygiene social distancing and uh avoid mass gathering so in in malaysia in malaysia uh we have infographic uh always uh messages from uh ministry of health uh every time they will send oftenly uh reminding and enhance our awareness on keep on reminding us that this virus is not uh dissolved yet so we have to uh follow the sop the standard operating a procedure and then we have to take care of our own hygiene and family and also for the community so um actually when we talk about the uh impact of disaster behavioral change in nursing society and people uh specific from malaysia context uh i i would like to um to to explain a bit uh about the uh theory uh behind uh behavioral change which uh there are three selected uh there are three related theories which are behavioral theory with the wide range of behavior in the society and other that make continuum and represent as culture norm so in this contact we can see that how the disaster uh change our practice and we continue to do to do this the the same practice as our new norms our new normal practice in our life and also uh the other theory is about the social learning theory also called imitation or observational a theory so we learn through observation of others so from malaysia contact we have learned uh from uh from china we have learned uh experience from italy where they uh implement the lockdown but they didn't follow the proper sop they didn't follow the instruction by the government so that's why we can see how uh how the number of um cases in italy uh increase and how many people death every day in thailand in 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 italy because are they not uh follow the proper sop uh announced by their government so and also uh we learn not only how to perform the behavior but also uh what will happen to us when we perform it so now we we the theory behind this uh disaster um behavioral change um we can see that uh now we are doing we are practicing the new normal and then um what we can see the consequences of uh what we have done so now in malaysia contacts in malaysia experience uh we can see the reducing number of uh cases and the increasing number of uh recovery uh patients so they can be discharged and the last uh theories uh i'm sorry dr haliza uh three more minutes yeah sure yeah so and then the last uh theories is humanity uh theory because we we can we we need to look at the person doing and behavior behaving so like uh what happened in in china and what happened in italy for example okay uh so um disaster behavioral change uh is um that consists of cognitive personal factor and environments that influence our our changes so these um infographic by uh ministry of health malaysia so we always um uh give this uh infographic uh to the community to increase their awareness uh okay this is also the example okay but that i i think uh that's all from my uh sharing from malaysia context and hope uh will give some input to uh others uh in this uh session thank you very much uh thank you for listening thank you for the wonderful presentation and now we're going to have the fourth presentation uh from our distinguished speakers the last but not least speaker uh she is ibu suhatini skp mns phd she is a registered nurse an associate professor in nursing department of nursing university she was born in palembang a mother of two children and she has so many publications research projects and awards and then also intellectual property rights in nursing and she is specialized in adult nursing especially in critical and holistic nursing she took her education uh as a bachelor of nursing in university universitas indonesia or in 2001 master of nursing in prince of song class university 2010 and then also the doctor of philosophy in nursing in prince song class of universe prince of song class university in 2018 she is going to deliver the material about the changing of environment in indonesia society in health behavior okay busu hartini 20 minutes time is yours okay uh okay uh okay uh do you hear me clearly uh it's a little bit uh okay posting uh well yes now it's clear thank you very much uh thank you very much uh for the audience in youtube and new zoom room uh and then thank you very much for the organizations uh university 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 especially in nursing departments uh that uh we would like to share about the sums of the changing the environment in indonesia uh because of the uh now is become in disaster pandemic and then we come to the new normals and then after new normals we have the new behalf here uh so uh i would like to talk in bahasa i think so and both sometimes in english so that the people clearly about what is the changing environment in indonesia i think so okay uh okay uh not i would like to going to talk with you about the outline that uh i would like to uh present about the problems behind the chains of the behavior after disaster because now disasters is still disasters but the sums of the people already going to the uh their activities and then we need to know that the indonesian society perceptions about the new normal situations now and then what nurse or healthcare teams do to change behalf of you uh and then what is the strategic planning to overcome disaster behalf of the people during profit 19 war uh we call uh this uh this is about our war war is mean that we don't know who is the uh who is the uh who is the enemy the enemy is uh very uh mysterious that i think so so in scenes in in one of the poems that said the most beautiful experience we can have is the mysterious mysterious so many things that we do now uh is also have the uh again and again uh what kind of the treatment we need to try 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 and try because uh when we try something but we don't know yet about the results if we want to try about the sociality we want to know about the what the biologist treatment but we don't know yet about the sum of the results but we just only start about our experience this one uh uh i think this one already presents by dr budi before that the covet 19 data in indonesia we still have many uh many cases now we come from the east java uh already uh very high in the cases that before is in jakarta but now is uh surabaya or east java coming uh for the first cases uh in the red zone and then many islands in indonesia also uh we have many cases but they still have uh just a little moderate cases but we need to think about this one that uh almost indonesia island already has the case the cases of the covid 19 19 and this one you can go to the uh websites about the uh the uh the spread out of the covid 19 data uh what is the problem behind the chain of behaviors in indonesia actually uh people in indonesia some of them uh we can say that unhealthy behavior uh is still uh they still need to change some of them maybe uh before done done to uh what we call it don't to care much about the hand washing they just only skip hand washing but now it should be hand washing it should be due every time everything that we need to do the unhealthy behavior so the second is about the misperceptions of the informations many informations actually uh that we got from the uh peoples or got from the website and maybe not uh uh good informations that make the people change uh is not uh clearly change about the informations that need to to accept by ourselves and change about the coverage 19 information and what about the preparedness uh indonesia uh maybe i think the same with america in malaysia they think about the how we cover the paper the preparations of the uh disasters uh with the coffee 19 here uh what the means uh strategic i think so that we can cope uh these uh these cases because we don't know about the who is our enemy actually and then we have the crisis pandemic too and then many uh economic social educations everything we have the crisis now even in malaysia that already talked by dr haliza also in uh in america they have also many crisis because of this pandemic and then health educations health educations cannot optimum because of what because it's not all the indonesian people can uh can access for the health educations they will uh maybe need to some of the uh uh smartphone or for examples that but uh need uh connections but they still have the crisis crisis in economic to access about the health educations uh so if you would like to see about disaster and changing uh one of the professor from the yellow school of the medicine talk about that the changing of disasters because the people have fear fear their best behavior modifications because they fear so they will want to uh modif what the best behavior to proven about the uh the covet 19 and then how they will be sustained so this one is what does it mean that after disaster uh already done uh we don't know yet maybe uh 2021 but we don't also talk about this one is will be okay in this society but this one uh uh this professor predict uh the 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 uh behavioral uh for the health behavior it will be back considerably what does it mean meaning to say that uh we'll scale back considerably uh we still bring our own self before and then we will do the same like before so for example if we have okay so you need to uh hand your washing your hand and then when after we finish all this one disaster so people don't care about the hand washing again so this one we said that we'll scale back considerably okay okay uh thinking about your everyday life if you did all this one for example stay at home more wash hand more apply social dispensing we are protective face mask outside avoid public places like bars or restaurants but the indonesia restaurant is still uh many people come and then going to some less travelers and then until avoid certain shopping times so this one we need to do in indonesia uh even some of we have the restrictions about the uh the people uh or community come to the uh one place in the two less this one but sometimes they don't aware much because they what they will they still thinking this is the normal one normal life is mean the normal so let me see here indonesia uh have we call it the zone red zone and then the yellow zone and then the orange zone and also the yellow zone this one indonesia already have uh the the zones that uh divided by the ministry of health that we need to care uh ourselves and then others when we come to the zone that have the very high risk so we need to understand about the implementations about the activities and then this one as the is the indicators for all of us to follow when we would like to say something and then we would actually go there so we need to follow strictly about the protocol of the covid 19. so uh indonesian society perceptions about the new normal situations this one i got from the informal interview from the sums of the uh my my community uh first they said they may think the virus is not why because the word is about the new normal new normals uh when we check again in the uh ministry of health they talk about the adaptasi kebiasaan baru but uh because that one when 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 the disaster pandemic is uh around june uh we 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 cut about this one and then the ministry of health indonesia said that we need to live uh a new normal so people said that uh the virus maybe is already uh not active in our environment but the in the reality many cases is to increase increase and increase and what happened after that we have a cluster of the covet 19 even in the educations or the interstitians we have the cluster one because they may think about this one they do their activities outside home and disobey the protocol they should work to earn the money to the fulfill their needs because they need to think about how to get some money for the needs for the their families and then everything about the uh the basic life of the people in the society and then some of them still go to mall even the mall is uh it's not too crowded but they need to still go because of what maybe they were they boring boring in the at home they need to uh refresh or something but they disobey about the protocol this one happened in the uh our society in indonesia uh so what what the behavior was saying after that technology is the awesome because of what people now do is the same like malaysia they do by online even they do uh uh also for the educations and then for talking and then also for the anything they do by online so that's why the why the technology awesome now in indonesia okay uh so for healthcare facility staff do and don we know that in indonesia uh we still have many experience uh happen in the uh care staff and then they they think about the sums of the cases that they make stress so we need to copy the stress because we are also the uh nurse maybe other health care providers uh stress is the normal one but once you you have the stress one you need to do this one this one from the wuho how they uh give our guideline to the healthcare facility staff to cope their stress okay so uh for the pandemic 19 in new wisdom adaptations because i i talk about the uh uh adaptasi kebiasaan baru so i think that the newton is good for us new wisdom adaptations uh so who have the critical pair partners readiness and response action for copy 19s release for 24 of june uh they will have the response strategy there are three items to response strategy and then you can also download from the who website this is a book that very important one for us to follow the how to critical preparedness in our country indonesia follow guideline from who too for the strategic preparedness and response uh here if we would like to see here is the same and also talked by dr budi data the volunteers also have the guideline for the strategic to help the people with the covet 19s okay so uh this is the strategic planning in indonesia from the uh we have the task form of the covet 19s from the ministry of health uh first and we need to educating people in many settings so this one uh the the complex uh have in indonesia in indonesia if they have the sums of the uh signs and symptoms clinically so they need to do some uh isolations but if you don't have any sums of the uh clinical assign and symptoms we need to have the sense of the definitions so the meaning that to say to us uh prevention is the most important one to change our behalf here uh the global strategic from whu to control case and disaster uh sums up we have five points uh and then indonesia when i check to some of the literature in indonesia i mean already uh follow the whu for example mobilize all sectors and community and then controls for the cases because we have zone already zone rate is the very highly so we need to uh be careful with entry data the area and then suppress community transmissions through the contacts and then reduce mortality and also develop safe and effective patient but this one the vaccine we i think this one is the the same with other country we still uh we still find what is the base uh of effective vaccine that's why the many researchers do some of the research to uh overcome this case by the vaccines okay this one news from the health ministry about the covet 19 that released from 14th of july that i have already uh checked already before uh the same with the dr buddi said that now we change about the terms of the odp odp is mean the orang dalam pemantauan then pasien dalam pengawasan and orang tanpa berjala so term is change change is mean that the orang dalam pemantauan you can say the uh confirmation case symptomatic or asymptomatic and then they will have the suspect for the patient is still have uh many uh some signs and symptoms and then uh the patients that have the contact closely with the patients with the covet 19 before so uh if uh who already have the checklist on the practical actions i have checked already in the uh community that this idea is a checklist not established yet to to strength the preparedness for the covet 19 pandemic and beyond uh i have already for this uh uh checklist then we can we can go online actually to the website of who but they have four items first coordinated local plans in the preparations for effective response the second is risk and the crisis communications and the community and judgment the third is contextual appropriate approach to public health measure and as the fourth the last one access to healthcare service and then each of the item they have some of the uh sub items to check about that this done or not done okay uh come to the conclusions uh i would like to ask the audience we need to think about some points first nature change if we have the nature change so we need to thinking about the how we our behavior in health and well it also be change if we cannot change about this one so the nature is will be the same always change change and change but i would be hypernal change so what happened and then we'll be chic then food safety and modification change after from the myth one of the in uh quiet already have the sense of the applications about that if the people said if the after pandemic cannot uh uh eat rice so they use another uh another food to change about the sums of the food can be uh modifications because this one the crisis of pandemic too but in indonesia we we don't thinking yet about this one but maybe later on i believe that many researchers thinking about this and it and the artificial intelligence also change before we don't know anything about the information technology and then we don't know about this one but now change many indonesia have now already developed a robot malaysia maybe also have developed a robot to uh thinking about how to uh have the sums of the material to help the nurse or have the other for healthcare provider to spread out the covet 19 and then uh we now have in distant learning before we just only face to face but now face to face just only use the monitors in our laptop 24 hours sometimes uh even though we also have the online meeting in the night times no times no place so everything we do in online okay so uh well that about the behavioral change in indonesia society i hope this information is uh wonderful for all the audience okay thank you very much thank you so much for the uh wonderful presentation that is very uh nice knowledge sharing from mrs suhartini uh dr suhartini okay uh so now we're going to have the question and uh answer session the discussion i have several questions uh uh here put from zoom chat and then also from the youtube but i will first invite directly for the uh question uh from the zoom uh i will first uh uh provide the time for two questioner so please who's going to ask some question you can uh ask directly and then after that i will uh ask some question that is on my hand now anyone can raise the hand or uh uh unmute the microphone to ask maybe two uh two uh person is okay yes yes i can hear you yes i can hear you yeah okay your question you can ask the question directly okay my name is uni buji from institute of health sciences kendal i would like to ask to dr hariza hazan uh uh it's about uh how the community behavior in rural area in malaysia uh they also comply to the policy uh 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 to implement by the government to comply with uh sop during the pandemic thank you okay thank you buy uni uh uh please hold on uh dr hariza i will invite one more questioner uh sorry one more person to to ask the question and then we uh can have the uh answering session anyone okay if there is no uh participant to ask uh me for tony but for tony from uh kota malang yes you raise your hand okay your question uh but for tony okay okay thank you very much uh i would like to greeting for my my friend this dr alisa azar and dr satini also dr budi i would like to uh to ask about two panelists in this conference about how uh the collaboration the government from maybe in asian community asian countries indonesia and maybe from indonesia malaysia and singapore brunei philippine to uh to handle the coffee i think once country i think is not uh cannot to be like uh easy to uh to handle maybe have collaboration maybe singapore and malaysia have collaboration this country especially uh the nurse from asian country thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you uh bapak fatoni so we have two questions first for uh for dr haliza about the um the community behavior in rural areas do they obey or comply with the uh government policy and then the second uh question uh question is about uh from uh bapak fatoni is about the collaboration between country to uh manage the coffee 19 because uh maybe one country is not enough to manage uh the coffee 19 okay uh the time is uh dr haliza okay thank you uh madam uh moderator so and also thank you for the questions uh though uh this is a good question so um in our community even in rural area they are comply they are comply with the instruction by our government for movement control order uh because during the first um until third phase of mco uh we are strictly strictly control the area especially for the zone area red zone area and also for rural area even uh the policeman or the army will do the road block so they cannot enter they cannot simply enter to uh their their house uh to go they need uh permission or they need to have letter if uh let's say they said they want to go to the hospital to get treatment they must have proven they have they must have proven so uh so far uh for malaysia uh boleh dikatakan uh community walaupun di rural kawasan rural mereka uh obey eh obey pada uh uh perintah kawalan pergerakan or mco sebab masa tu uh polis uh ataupun askar diorang akan jaga jaga setiap laluan yang diorang nak keluar so jika dia inkar so dia akan dikenakan denda seperti yang dinyatakan uh oleh madam margaret tadi kan so macam malaysia pun kalau diinkar dia akan dikenakan denda so i can say that the uh commitment and compliance to follow the instruction by government is is quite good uh in in our country okay okay thank you dr haliza so there is a fine uh that uh denda yang mereka dikenakan denda di indonesia tidak ada denda ya dr budi ya bersuh hati nih ya wait maybe any 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 uh maybe any sharing experience about the condition in indonesia related to this question uh in us in america and then also in malaysia they have fine for someone that broke the um someone who broke the uh the the curfew and then also the policy of the government but in indonesia what about here okay dr budi do you like to talk yeah open the microphone sorry yeah indonesia we uh we make a policy for coffee 19 have a punishment yeah kita punya aturan ketika tidak you not make mask eh maka akan kena 250 ribu rupiah eh di indonesia eh but not everywhere eh eh hanya beberapa tempat di indonesia yang dihitungkan dan eh eh kemudian eh naik kenderaan juga bawa motor mobil ketika tidak ini di di disangsi eh oleh polis di indonesia itu ada kegiatan walaupun eh tidak begitu ketat karena masih tahap sosialisasi eh eh aturan-aturan itu eh Jakarta sudah mengumpulkan uang denda itu lebih satu miliar dari dari hasil denda jadi ada denda di Indonesia eh beberapa daerah tidak menerapkan denda itu lebih kepada eh persuasive approach eh di masyarakat sehingga eh lebih kepada edukatif eh kemudian advokasi kepada masyarakat yang terkena semua layanan covid 19 eh free of charge di indonesia eh di semua daerah ditanggung pemerintah jadi eh ketika dia sudah dikatakan dikatakan positif eh covid 19 maka dia mendapat eh pelayanan free eh dari pemerintah sampai eh sehat eh kemudian eh kemudian juga layanan lainnya eh tetapi di Indonesia tidak semua rumah sakit rujukan covid 19 not eh every hospital Indonesia eh for referral covid 19 jadi tidak semua di referral rumah sakit eh hanya eh beberapa rumah sakit di setiap daerah eh tergantung kesiapan equipment dari hospital itu sendiri itu kemudian regulasi lain adalah intensive for the volunteer eh for nurse and doctor and health advisor Indonesia eh akan dikasih reward eh khusus untuk eh health advisor, doctor, nurse and so on untuk penanganan covid 19 eh ini dan juga kepada health advisor yang meninggal juga dapat sentunan ini di support, di fasilitasi, di backup oleh organisasi eh Indonesian Nurses Association PPNI, Persatuan Perawat di Indonesia dan persatuan dokter, ikatan dokter Indonesia dan organisasi kesehatan lainnya yang ada di Indonesia ini di support oleh pemerintah dan sudah ada yang diberikan jadi eh kepada kita semua teman-teman perawat for wellness in Indonesia eh dimanapun berada mari kita sama-sama berbuat eh berbakti pada negeri ini eh tidak usah panik ya kita jalankan protokolnya dan kita juga sebagai eh role model untuk di masyarakat eh dalam upaya preventif dan promotif eh pada COVID-19 ini itu saja Bu Nana ya that's a good news ya uh Budi uh for the health care provider to uh face the COVID-19 ya about the uh the um ada penghargaan nanti ya untuk eh baik untuk perawat dokter dan lain sebagainya yang terlibat dalam penanganan COVID-19 and then the second question about the collaboration between country to manage the COVID-19 what do you think about that maybe Bu Sohartini or Bu Margareta can uh have their uh opinion about this issue Oke Bu Margareta do you like to go first Bu Margareta Maybe you can first Oke Oke Terima kasih Papa Tony bahasa Indonesia oke Papa Tony Baik Kalau kita melihat tentang kolaborasi antara Indonesia dengan negara-negara yang sudah berkembang atau negara maju itu sebetulnya sudah banyak sekali ya Pak ya apalagi kalau misalnya dengan sekarang prosesnya itu adalah risetnya adalah riset kolaborasi jadi kalau kita punya riset kolaborasi yang memang memadai yang sifatnya adalah teknologi sekarang memang betul-betul teknologi dan itu punya banyak sekali link-link funding eh salah satu contoh yang terbaru ini adalah dengan Perancis jadi eh 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 itu badan riset indonesia rasnya apa Indonesia untuk komunikasi dengan Perancis dalam hal beberapa teknologi salah satunya adalah distant learning kemudian yang kedua adalah tentang pembuatan inovasi robotik kita bisa berpikir disini berarti bahwa Indonesia yang mungkin saat ini pada saat dulu belum pernah berpikir bahwa robot itu adalah yang paling penting dulu adalah baru manusia saja yang paling penting untuk deliver something tapi dengan kondisi covid ini dengan berbagai macam collaboration research dari berbagai macam country yang bisa menyediakan funding ternyata robot itu adalah suatu hal yang the first one untuk diprioritaskan dalam hal kita eh mencegah terjadinya penyebaran eh covid-19 ini dan itu pun juga sudah berproses banyak eh sedikit saja saya memberikan eh informasi bahwa sekarang pun undip itu juga membuat robot jadi robot itu dipergunakan untuk eh pasien-pasien yang eh covid-19 tapi perawat itu berada di dinner station sehingga yang berjalan itu hanya robot untuk masuk eh delivery seperti oral oral obat oral kemudian memberikan makan kemudian memberikan beberapa baju ganti dari pak dari eh apa keluarga dan itu robot yang menjalankan kan eh di kontrol oleh perawat yang ada di dinner station itu contoh pak nah ini mendapatkan eh sangat sangat apresiatif sekali kalau kita itu punya yang kita sebut dengan link atau collaboration dan saya yakin eh di berbagai universitas ataupun di berbagai research center itu pasti mempunyai link collaboration dengan berbagai macam nah sekarang adalah uh momen kita di dalam international webinar ini uh so of course uh kita Indonesia bisa saja mempunyai collaboration with Malaysia via Dr. Haliza why not right and then we have the collaborations with the America via uh uh nurse Margaretha so this one is the good chance that we have our collaborations actually even we don't have the innovations but we need to have something that can be shared to the community to the society about the something that we also care about uh uh COVID-19 this one uh i think that's all what about uh what about uh what about the collaboration between countries yes um as i know i i didn't know if i already have collaboration with uh us us but as i know in uh kjri sendiri punya uh bukan penelitian sih tapi eh selalu mendata 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 atau memberikan informasi masukkan eh atau meng cover semua warga negara Indonesia yang ada di Amerika itu aja mungkin yang saya tahu oke baik baik jadi eh eh tadi eh kesimpulannya adalah eh eh kerjasama di beberapa negara sangat memungkinkan eh terutama adalah apa yang bisa kita tingkatkan untuk dalam pelayanan eh keperawatan dan juga kesehatan dalam menangani eh kasus-kasus COVID-19 ini okay uh for the next uh yeah Dr. Haliza yes so i i would like to add on something yeah hi uh Mr. Fatoni long time no see you he used to be my friend uh during our master study in uh Songkla University okay so uh i would like to add on that um having this session today actually we are now creating the collaboration uh between Malaysia Indonesia and also uh from US actually uh Mr. Mr. Fatoni so maybe we can uh have uh like a collaboration committee uh between those involved in this session so we can have uh we can plan and to have further discussions um between uh between us so maybe uh Pak Fatoni will be one of the committee too in this uh collaboration okay i think i just i just want to add something that uh thank you okay you're welcome Dr. Haliza uh uh okay for the next session of the discussion uh i i have some uh question on my hand uh for uh our speakers here the first question is from Dr. Esti this is a question from uh for Dr. Budi Mulyadi about how is the effective way from the government to handle the stubborn people in this pandemic and then also um Bapak Kusnadijaya for Mrs. Margaretta i think this is uh 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 followed uh uh this question is related to uh the uh previous statement from Dr. Budi about the uh fee additional fee or the reward for the healthcare professional uh apakah kemamp bagaimanakah kemampuan ekonomi amerika dalam menghadapi pandemi ini this is for uh bu margaretta apakah ada fee tambahan untuk perawat yang bertugas di amerika and then uh the next question is for Mrs. Haliza uh how is the psychological state of nurses in malaysia facing new normal with the incidence of of COVID-19 which continues increases and then the uh the next question is for uh titin um new normal does not work uh positive cases goes up and out of control what is the right step to save limited health resources uh what do you think about that uh please for the speakers who want to answer the question first uh please for the speakers who want to answer the question first Dr. Budi or Bu Margaretha or Dr. Haliza okay saya mau jawab yang yeah the first question about the how how the uh america will um yeah face the pandemic face the pandemic yeah for this question uh actually in here we have um uh program for unemployment benefit so everybody that uh get the uh get the impact from the pandemic then get unemployed unemployment have uh get the benefit for 60 percent from the salary and uh for uh for 39 weeks yes yes okay and then uh uh edit um uh with the uh the one that i already mentioned before the the stimulus economy from federal from uh government everybody get that for each family And the other question for the nurse in here, we don't have any additional salary. We said if we work overtime, after eight hours, we paid for four hours, we paid one and a half times the salary per hour. And then after four hours, we get twice. Double the salary. And then additional for the package, what is that? The holiday. The holiday get paid more. Like for eight hours first, we get times one and a half times. Okay. And after eight hours, we get twice. Twice. Double. Okay. So there is no additional fee for the healthcare provider, except they're doing overtime. Yes. Okay. 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 Thank you, Ibu Margaretha, for the sharing. And then next, maybe who's going to answer the question? Dr. Budi or Dr. Haliza or Dr. Suhad Bini? Yes. Oh, sorry. Okay. Okay. I would like to answer the question on how psychological support for our nurses. Our government, actually, they developed the team, psychiatric first aid team to cater for patient, for COVID patient and also for healthcare provider, including nursing. So this, we know that during this pandemic, this crisis, the increasing number of cases cause depression, anxiety to the healthcare provider itself. So we develop the team and we will assist them, then they will undergone for screening. So they will use DAS 21 scale, depression, anxiety and stress to do assessment to the healthcare provider, including nursing, in order to support their psychological factor in caring or in involving with COVID cases. So this is what our Ministry of Health, with collaboration of Ministry of Family, Women and Community, to cater for psychological support for our healthcare provider, including nursing, in Malaysia. Okay. So the psychological support, yeah, that is provided for the nurses. Yeah. And what about actually the psychological state of the nurses? Are they distressed or are they anxious or something? Yeah. They feel anxiety. They feel depressed when the cases increase day by day during the first and second wave. But now I think they are more better because the cases keep on reducing. And the most important thing that they always remind to our community to follow instruction by our government to stay at home and also to follow the SOP. So by doing this, by following the instruction by our government, the SOP, so they might help reduce the number of cases and also will help our healthcare provider to cater the number of COVID cases. So because we actually we don't have any like the state of mental state of nursing in our country. actually we are always encouraged and keep on reminding our community to be safe and to follow the instruction by government. So this is the only, the way, the best way for us to help our nurses and also to give support for their psychological aspect. Yes. That's right. Yes. Yes. Okay. The number in Malaysia is decreasing. Well, the number in Indonesia is increasing now. Yeah. Okay. And the next question, Pa Budi. Yeah. Okay. About effective pathway from the patient COVID-19. Yeah, Bunana. Yeah. The effective way from the government. What do you think? To handle the stubborn people. Yeah. Orang-orang Indonesia keras kepala maksudnya, Pa Budi. Indonesia tidak keras kepala. Indonesia tidak keras kepala. adalah kekerabatan Indonesia lebih mandiri jadi masalah itu diselesaikan sendiri jadi kalau COVID-19 gak usah lapor selesai di rumah mandiri penanganannya kalau ketahuan petugas baru mau diambil itu pun dibujuk-bujuk jadi satu sisi ada kelebihan jadi ini sangat satu keuntungan adalah saling perhatian di Indonesia lockdown tidak di negara saja tidak hanya di provinsi saja tapi sampai ke area-area di masyarakat yang terkecil disini ada RT kampung di lockdown itu kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat yang ada jadi tidak bebas masuk keluar masuk di perkampungan di Indonesia ketika kita mengakses ada pasien sakit itu pun kita harus hati-hati kalau tidak bisa ditolak warga dan juga kalau ada yang meninggal positif COVID-19 di Indonesia suspek not only COVID-19 but suspek and probability COVID-19 pasien semua yang masuk rumah sakit have to protokol COVID-19 jadi apakah dia positif or not COVID-19 if that's treated as COVID-19 maka pemerintah akan menerapkan protokol COVID-19 dan ini memang menjadi dilema di masyarakat karena banyak penolakan di masyarakat sebenarnya ini adalah tindakan antisipasi oleh pemerintah dan ini ditetapkan di beberapa daerah yang jadi perlawanan tapi yang jelas ketika sudah PCR positif maka pemerintah akan berinisiatif sebagian besar pasien adalah pasien hasil inisiatif peran aktif dari pemerintah sampai ke Puskesmas Family Health Center and Hospital Referral kemudian di remote area juga akan mengantar contohnya di Jakarta itu ada Pulau Seribu beberapa penduduk Pulau Seribu yang positif COVID-19 itu diungsikan di isolasi di Wisma Athlete komplek apartemen for atlet di Jakarta ini tidak rumah sakit hanya rumah sakit darurat dengan kondisi ringan dan sedang ketika pasien tidak memiliki comorbid maka dia akan di inapkan di isolasi di Wisma Athlete kemudian semua orang yang datang dari luar negeri overseas maka dia akan di isolasi di Wisma Athlete dan ini banyak pendatang atau orang Indonesia yang balik ke Indonesia stress juga melihat ini padahal di Wisma Athlete dikasih apartemen jadi Wisma Athlete itu apartemen bukan hospital jadi memang cuma di sana lebih mandiri pelayanannya jadi ini dan fasilitas di Wisma Athlete ini menyediakan bisa sampai 6.000 bahkan 10.000 pasien bisa tertampung maksimal sekarang baru terisi 3.000 pasien di Wisma Athlete itu pun dalam kondisi sehat kalau seandainya dia kondisi menurun maka akan dirujuk ke rumah sakit referral hospital referral Sulianti Saroso Persahabatan Fatmawati Cipta Mangun Kusumo ini yang referral-referal di Jakarta terutama karena Jakarta pintu masuk internasional itu kebijakan di Indonesia pemerintah juga karena di Indonesia ini egaliter demokrasi pemerintah pun didebat ini memang butuh kerjasama dari tokoh-tokoh Indonesia tokoh-tokoh ulama juga pendekatan sehingga memang kesadaran itu dimunculkan tapi Indonesia adalah lebih mandiri dalam melaksanakan kemudian saling peduli saling peduli saling membantu jika ada tetangga kerabat saudara yang positif COVID-19 maka akan dibantu kebutuhan hariannya daily oleh tetangga oleh kerabatnya ini yang di Indonesia yang luar biasa dan juga tidak tergantung dengan bantuan pemerintah jadi walaupun pemerintah ada juga membantu bagi penduduk-penduduk Indonesia yang miskin dengan bantuan kebutuhan harian itu saja di Indonesia terima kasih baik terima kasih Pak Budi jadi sharing Indonesia lebih mandiri jadi sebenarnya peran pemerintah itu sudah banyak untuk di dalam penanganan COVID-19 ini jadi pertanyaan besarnya adalah kasus yang meningkat itu berarti ada yang salah kah di sini baik itu nanti mungkin akan bisa menjadi pembahasan pertanyaan kasus meningkat itu karena pemeriksaan dari awal karena pemeriksaan yang banyak jadi sekarang titik dan jumlah penduduk yang diperiksa semakin banyak jadi sebenarnya bisa jadi kasus ini sebaran dari awal yang memang tidak jadi Indonesia dari awal bulan Juni kemarin baru mulai periksa PCR secara masyarakat secara luas dan dikonfirm dengan swab sehingga peningkatan kasusnya kelihatannya banyak begitu ya Pak Budi baik 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 selanjutnya dari Bu Suhartini oke baik oke tadi pertanyaannya new normal is not work ya ya it's not work oke jadi kalau kita bicara di dengan di hafir di hafir itu kan sebuah perilaku ya jadi kalau perilaku itu tidak bisa kita serta-merta hari ini di edukasi besok langsung berubah apalagi yang kita edukasi itu adalah masyarakat yang dengan latar pendidikan yang berbeda sekali yang mungkin dia bisa langsung mencerna menerima tapi ada juga yang mikir dulu mikirnya panjang kemudian tanyanya panjang kemudian bisa juga bilang apa iya sih apa iya sih nah kemudian lebih banyak percaya yang informasi-informasi yang salah yang kita kenal dengan folks itu bisa saja terjadi sehingga menyebabkan yang kita sebut new normal ini tidak betul-betul tidak dimanfaatkan dengan baik pemerintah itu mencanangkan new normal sejak bulan Juli sejak bulan Juli maksud saya itu adalah karena melihat bahwa kita itu tetap harus bekerja atau hidup dengan virus artinya apa karena virus ini tidak bisa hilang dia tetap akan working in the environment walaupun kita membunuh tetap saja dia akan berkembang apalagi sekarang sudah musimnya COVID-19 itu sudah versi 2 artinya dia sudah mulai bermutasi dan sudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar negara kita Indonesia itu negara yang punya 2 musim Malaysia juga punya 2 musim tapi Amerika punya 4 musim mungkin 6 musim tapi itu beradaptasi terus karena memang kita tidak tahu bagaimana dia melakukan yang kita sebut dengan pembelahan sel-sel yang sangat tidak bisa kita lihat dengan kasat mata jadi kalau misalnya kita katakan bahwa new normal is not work ya bisa kita katakan demikian tapi mengapa dia tidak work itu juga karena perilaku kita perilaku kita artinya bahwa kita sudah diedukasi baik-baik oleh pemerintah setiap malam kalau kita nonton TV itu gugus tugasnya Indonesia itu selalu tampil memberitahu bahkan sudah diberikan satu artis yang cantik untuk bisa menedukasi supaya fresh dilihat oleh masyarakat pertanyaannya apakah masyarakat mengikuti berita tersebut tidak belum tentu karena mungkin lebih senang nonton drama Korea barangkali daripada nonton gugus tugas yang memberikan informasi yang membosankan itu bisa saja terjadi ini disebut dengan rehalter mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung one by one ke komunitas kaitannya dengan bagaimana ini tidak berproses tentang normal tapi kalau kita lihat di apa namanya di jalan-jalan memang masih banyak orang tidak menggunakan masker mengapa kalau kita tanya kenapa tidak menggunakan masker sesak bu katanya itu kan sesuatu yang oh berarti dia memang belum terbiasa meskipun itu masker kain ya masker kain misalnya hanya bertahan 4 jam setelah 4 jam dia harus mengganti nah setelah dia harus mengganti apakah di rumah dia cuci jangan-jangan dia gantung bisa saja itu terjadi di rumah kalau dia tidak aware dengan bihak yang ini yang di rumah yang tadinya dibawa dari luar yang tidak tahu nyempel maka terjadilah peningkatan kasus yang kemudian nanti terkonfirmasi kasus itu setelah banyaknya pemeriksaan pemeriksaan deteksi tadi sehingga ini menyebabkan mengapa new normal itu tidak berfungsi dengan baik kembali lagi kepada behavior kita oleh karena itulah mengapa international webinar ini kita buat bahwa ini disaster ini bukan hanya disaster kaitannya dengan covid-19 tetapi disaster kaitannya dengan behavior kita dalam bentuk bagaimana kita merubah di behavior kita menjadi yang tadinya tidak sesuai menjadi lebih baik dalam hal menghadapi covid-19 saya kira itu yang bisa saya sharekan terima kasih Bu Nana oke thank you Bu Hartini very nice answer related to our community behavior and and I still have one question sorry I have still have one question for Dr. Bu Margareta about bagaimana pengobatan covid-19 di US apakah sudah ada vaksinnya ataupun obat yang dipakai di sana ibu oke untuk vaksin saat ini masih dalam uji coba dan sudah banyak memang uji coba tapi masih dalam penelitian jadi belum bisa dirilis untuk jumlah banyak kemungkinan akhir tahun kalau sudah banyak yang diuji coba baik jadi sudah ada yang memakai sudah dicobakan vaksinnya ya ibu sifatnya baru uji coba belum yang dipastikan kalau itu akan dipakai jadi yang sekarang dicoba itu untuk dipakailah volunteer namanya volunteer jadi masih dalam penelitian baik terima kasih i would like to invite maybe one more session of the question okay no more questions so one question about the vaccine i think it has already been explained by margaret and what about in indonesia what about in indonesia or malaysia about the vaccine yeah about vaccine in indonesia it is for the all country in this in the world jadi belum ada vaksin yang efektif for the products vaksin until use for the all the patients in covid-19 for the long long time to process jadi sangat panjang prosesnya jadi tidak mudah maka for the yang paling primer adalah promotive dan preventive ini yang ini kan sama di amerika itu influenza bisa meninggal setiap tahun itu lebih 10.000 orang meninggal di us karena influenza ya dan di indonesia tidak seperti itu jadi beda negara beda ini juga dan juga belum tentu juga vaksin itu cocok di indonesia maka indonesia sekarang sedang berproses beberapa negara juga sedang berproses vaksin-vaksin yang dilakukan dan vaksin ini juga bukan untuk treatment vaksin not for treatment vaksin adalah untuk preventive pencegahan ya jadi tetap utamanya adalah new normal for lifestyle jadi kita harus punya kehidupan tatanan baru bagaimana membuat hidup healthy for more healthy in lifestyle itu saja jadi kita harus punya gaya hidup yang sehat ya promosi kesehatan ya banyak petugas kesehatan ya punya perilaku yang tidak sehat juga pola makan pola istirahat ya pola merokok dan perilaku-perilaku berisiko dan ini juga tidak not effective for role model ya for the people jadi ini tidak cocok untuk role model bagi masyarakat mari kita sebagai role model juga bisa berperilaku sehat di tengah masyarakat dan untuk diri kita ini kebanyakan petugas kesehatan di indonesia perawat dokter yang meninggal mereka rata-rata punya comorbid dan ini yang memang nyaris tidak ada dokter dan perawat yang meninggal di indonesia orang yang tanpa comorbid rata-rata mereka meninggal dengan riwayat comorbid ini pembelajaran hikmah bagi kita untuk tetap healthy lifestyle everywhere forever itu saja what about in malaysia dr haliza okay it seems with other countries in the world because now we are preparing we are preparing to formulate the vaccine that can be used but we know that when we talk about vaccine or medications they are pharmaceutical so they need to we have to do the investigations and then we have to test the vaccine before we can implement or we can apply to patient to human so they will take a long time to prepare the vaccine for covid 19 so it seems like other countries now i think in every country in the world all the researchers all the scientists work out on that to the to formulate the vaccine that can be used to everybody and that suitable with the environment with the country and the culture etc i think it's my opinion and ok thank you dr haliza bu suhatini do you want to add something ok thank you very much bu nana seperti yang saya sudah sampaikan tadi di slide saya bahwa belum ada memang vaksin yang efektif saat ini untuk menanggulani covid 19 yang karena ini adalah infeksi by virus berarti kan intinya adalah bahwa kita itu adalah meningkatkan imun meningkatkan imun yang paling baik itu adalah berasal dari nutrition jadi dari makanan-makanan yang memang mempunyai nutrisi yang baik jadi kalau seandainya kita mempunyai behavior yang baik juga nutrisi yang bagus kemudian istirahat yang bagus kemudian follow the SOP saya rasa yang berkaitan dengan bagaimana pencedahan yang paling efektif itu adalah behavior yang tadi jadi kita tidak perlu mengatakan new normal tetapi adaptasi kebiasaan baru maka kebiasaan baru itulah yang harus kita laksanakan karena kita sudah adapt jadi kalau sudah adapt itu kemudian menjadi perilaku yang baik, perilaku yang sehat maka itu akan menjadi vaksin yang terbaik juga buat kita saya kira itu saja Bu Nana tambahan dari saya, terima kasih 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 untuk mengurangkan COVID-19 supaya kita bisa menemukan atau kita bisa menarik war ini. Saya pikir itu cukup. Terima kasih kepada semua the wonderful speakers Dr. Halisa Hassan, Ibu Margareta, Dr. Budi Mulyadi dan juga Busu Hartini. Kemudian saya akan mengakhir saya akan selesai role saya di sini sebagai moderator dan saya akan memberikan waktu kepada Master of Ceremony. Bu Haviza. Oke, terima kasih, Bu Nana. Apa yang hebat discusi yang kita telah had, Rian, ini hari ini. Terima kasih kepada semua speaker, Dr. Margareta, Dr. Halisa Hassan, Dr. Budi Mulyadi dan juga Dr. Suhartini untuk the great explanation yang menyebabkan our participants' attention untuk discuss these matters intensely. okay, so ladies and gentlemen, yeah, in accordance to fighting this pandemic, we have to strengthen our bond. We cannot work on our own. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama, entah itu tenaga kesehatan, healthcare providers, the government, and also the society themselves. We have to strengthen our bond to fight this pandemic together so we can start our real normal life, not just new normal which is the adaptation for some new healthy behaviors. and there are things that should be emphasized regarding today's discussion bahwa sesungguhnya kita membutuhkan kolaborasi untuk mengalahkan pandemi COVID ini dengan menerapkan protokol kesehatan secara patuh yang mungkin dapat didukung dengan adanya reward and punishment so the citizens or the society can be encouraged to apply the health protocol itself and also we have to maintain our own healthy behavior if I may say Indonesia bukan terserah tapi Indonesia tidak boleh menyerah tapi tidak hanya Indonesia saya rasa dunia the world has to keep surviving in this struggling era so we may defeat this COVID-19 together okay so ladies and gentlemen we have reached our final agenda the closing let's close this international webinar by saying hamdallah together semoga apa yang telah kita diskusikan bermanfaat dan menjadi berkerah bagi kita semua baik saya selaku master of ceremony mohon undur diri dari international webinar ini saya sebagai master of ceremony saya akan minta minta jika ada apa-apa yang terjadi di webinars terima kasih terima kasih menikmati webinars kami semoga jumpa di webinars selamat selamat petang dan selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih Dr. Khaliza thank you very much thank you very much for inviting and see you for the next webinar session assalamualaikum terima kasih semua tak untung thank you Dr. Khaliza semoga terima kasih see you in the next occasion terima kasih Pak Untung supportnya that's a great great sharing knowledge terima kasih Pak Untung and all the panelists all the committees margaretta terima kasih Pak Budi terima kasih semuanya sama Dr. Margareta Dr. Budi and also and for the participants who would like to remind you don't forget to to selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati